Yo, what's up guys, balai bareng gue Rian di channel RianVisor Dan pada video kali ini, gue bakal nyobain profitan dari mancing lagi nih guys Gimana profitannya, jadi ya gak perlu manca pacat lagi, kita bakal langsung ke videonya aja guys Oke guys, jadi disini gue udah nyiapin bidnya, ya kali kita mancing gak pake bid ya kan Dan disini gue udah nyiapin sekitar 990 bid uranium glowing lure guys Disini gue ngebelinya tuh di rate 30 per WL Yang berarti kalau misalnya 990 bid dibagi 30 itu, gue total nge-spend untuk bid ini sekitar 33 WL guys Dan ya, waktu gue bikin video ini, 30 per WL tuh masih banyak kok yang jual guys Kalau misalnya kalian gak nemu di rate 28 mungkin, 27 itu masih jauh lebih banyak yang jual sih Dan masih oke-oke aja Dan ya, disini kita bakal langsung mancing aja Ambil bednya, terus kita pake set kita ya, set mancingnya udah jelas Disini kalau misalnya kalian gak ngerti atau gak tau apa fungsi dari phishing gears gue atau set gue disini Kalian boleh cek video gue yang ini Nah disitu gue udah ngejelasin tentang gunanya phishing gears ini Dan juga disini gue, kalian gue saranin untuk mancingnya tuh pake lyco rice rod aja guys Soalnya ya, gue disini pake magical rod dulu karena lyco gue lagi dipinjem temen Jujur aja Dan juga karena kita mancingnya di IRS, kita perlu hand drill lah Mana hand drill gue? Oke guys, jadi ya gue barusan ngambil hand drill ya Disini gue ngitungnya ntar bakal yang total kepakenya aja lah ya Dengan rate harga pasar sekarang Dan ya disini kita bakal langsung mancing aja Dan kalian bakal gue kasih speed up dulu Atau gue skip videonya waktu proses mancingnya guys Jadi ya kita akan balik sebentar lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk yang lain itu agak susah dijual Intinya kita ngitungnya berdasarkan ini aja lah gitu Dan disini gue bakal langsung masukin ke vending aja ini Dan gue bakal ngejualnya itu di rate 8 per 1 guys Ya untuk sekarang rate segitu udah lumayan cepat abis lah gitu Dan ya kita Kita lagi Gue bakal masukin ke vending aja Terus pas hitamnya udah sold gue akan balik lagi Oke oke guys jadi disini gue agak lupa kalau kalian sadar kan set gue udah ganti disini ya Dan disini ya Dan disini kita ke topik utama ya Kita ke topik utama lagi aja guys Oke guys jadi ya Oke guys jadi ya disini kita bakal langsung hitung aja Untuk modal bid kita kepake 33 WL Kita ngebelinya kan tadi di rate 30 per WL 990 berarti kita ke total kepake untuk bid 33 WL Nah untuk hand drillnya gue kepake gak nyampe 50 Yang mana harga hand drill tuh sekitar 25 per WL Jadi ya gue bakal hitung aja lah 50 itu per 2 WL Sebenernya gak nyampe 50 sih Gue kepake cuma 40an Dan untuk trawler Gue kepake total 6 trawler Yang mana untuk trawler main itu Sellernya tuh pada di rate 1,2 each 1,2 WL each Cuman ya kita bakal hitung ada defending aja lah 2 WL each Yang berarti untuk trawler tuh kita total kepake sekitar 2 WL Persatunya berarti 12 WL untuk 6 trawler guys Dan untuk total modal Berarti kita kepake nya itu sekitar 47 WL Yang berarti kalau misalnya 108 WL Dikurangin 47 WL Itu kita dapet clean profit 61 WL guys Dan ya untuk 2 jaman pengerjaan Not bad sih apalagi kalian tanpa roles kan Hampir semua orang bisa ngelakuinnya kan Ya gimana menurut kalian guys Yang berarti disini kalau misalnya kita hitung lagi Kita dapet clean profit tuh Eh profitnya itu hampir 3 kali WL gitu ya Ya dibilang hampir gak juga sih Yang jelas lebih dari 2 kali WL lah ya Dan juga disini gue mau minta maaf banget ke kalian Kalau misalnya gak denger suara Gitu ya Soalnya gue nempelin di hidung ini headsetnya Dan gue baru sadar pas ngeditnya gitu loh Ya semoga suara nafas dari hidung gue tadi Gak membuat kalian terganggu ya Dan kalau kalian terganggu Gue mau mohon maaf banget ke kalian ini Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini Gue Rian Viser pamit undur diri And see you